Ngomongin sosok, Indra Bekti pasti tidak lepas dari yang namanya... Kak Indi Barens. Nanti pasti sedih banget ya, pasti tahu tanggal 28 Desember, ulang tahunnya. Aku aja kayak pas lihat, oh no, no, no. 28 Desember ya? 28 Desember. Ini tuh sebetulnya aku tuh selalu mikir berkali-kali kalau terima... Apa? Ajakan untuk... Untuk bicara tentang ini. Karena sebenarnya gak kepengen... Maksudnya dari kemarin-kemarin tuh yang... Ih, bosen nangis ah. Bosen gitu, karena kalau gue nangis kan gue juga jadi... Ini kenapa dielus-elus? Biar gak nangis. Oh ya oke oke. Kayak oma-oma ya, jadi... Ya jadi, dari rumah pun udah gini, aduh pokoknya gak mau ada air mata, gak mau ada air mata. Tapi kalau udah lihat, itu muncul gitu. Karena kan kalau untuk bersedih, itu kan gak bisa di-set ya. Kalau kita ketawa mungkin kita bisa nge-set, tapi kalau bersedih itu kan udah hal yang... Alangi gitu ya. Iya, udah terjadi, lihat muka dia, lihat apa gitu. Nah, ya kalau sampai detik ini sih ya... Ini udah tanya belum sih? Gue sudah lupa-lupa. It's okay, it's okay. Iya, ya. Sampai detik ini gimana gak? Iya, sampai detik ini sih. Perkembangan kesehatan dari ke... Ini udah lebih dari seminggu ya, seminggu sekian hari gitu ya. Jadi ya... Em... Memang belum bisa dibilang sudah sembuh total. Iya. Cuman ya puji Tuhan, Alhamdulillah gitu dari... E... Semenjak kejadian di tanggal 28 Desember itu... E... Perkembangannya memang... Membawa hal yang baik gitu. Slowly but surely. Iya, betul sekali. Yang pasti sih dia udah gak selang-selang infusnya tuh udah dicopot. Udah dilepaskan. Pelang-pelang tuh lagi dilatih untuk bisa sendiri gitu. Nah, cuman aku kan kan gak, meskipun aku hampir tiap hari mencoba untuk bisa stand by di sana. Tapi kan memang gak bisa untuk harus masuk terus ke ICU gitu. Kalo memang dapet izin untuk boleh, pokoknya cuman sekian menit dia gitu. Dengan senang hati aku kan masuk untuk ngeliat Diana. Pas kemarin hari Jumat aku kesana, hal yang baik itu adalah... Waktu... Pertama kali yang pertama kulit itu adalah... Warna kulitnya tuh udah kembali... Apa... Me... Kayak biasanya. Iya, kayak biasa gitu. Sebelumnya pucat. Sebelumnya tuh pucat putih tanggal... Pada saat aku kesana pertama kali tanggal 29. Lihat dia setelah siuman abis dioperasi tindakan dua kali. Itu beda gitu dengan yang kemarin hari Jumat. Jumat kemarin tuh tanggal berapanya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6. 5? 4? Tanggal 7. Tanggal 7 ya bener ya kak? Tanggal 7? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 oke. Gue kalo tanggal lupa tapi kulit duit pasti inget. Tidak, bukan masalah. Tidak, bukan masalah. Ini mencoba menghibur biar gak. Betul, betul. Jumat lalu? Jumat kemarin gitu, Jumat kemarin lalu saya... Yang membuat senang itu adalah... Warna kulitnya sudah merah gitu. Sampai aku ledekin itu kayak orang Itali deh gitu. Dato'ku seneng kalau diledekin gitu gitu. Terus selang-selang ini sudah dicabut. Infus juga sudah dicabut gitu. Cuman memang mencoba untuk membuat bekti bisa stabil... Itu... Itu udah bukan pekerjaan kami. Itu udah kuasa Tuhan. Tangan-tangan dokter dan perawat dan obat-obatan yang membantu... Supaya dia bisa lebih cepat progresnya gitu. Nah cuman ya sampai detik ini... Ya masih up and down dalam arti kata... Ada hal-hal yang membuat dia tuh masih gelisah gitu. Kemarin tensinya sempet naik lagi. Oke. Berarti bukan... Berarti ya tetap aja ya kan naik turun gitu kondisinya. Iya masih up and down sih sebetulnya. Jadi belum bisa dikatakan stabil banget. Stabil banget. Harapan kita semua sih aku, Dila, anak-anak gitu ya. Ya udah pasti tiap hari, tiap detik. Pasti. Selalu pengennya ayo bekti, ayo ayo pindah aja dulu deh ke ruang rawat biasa. Sekarang masih di ICU. Masih di ICU. Tidak. Tidak.